Oke, kita mulai aja untuk Android Study Jam di hari kelima dan duit ketiga ini. Pertama saya buka dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua, kepada mentor, developer, fasilitator, GDSM, kita sekarang ada di day kelima yang akan membahas tentang localization dan timeout. Jadi untuk hari ini itu sudah masuk ke intermediate section, di mana materi yang akan diberikan itu lebih advance dibanding minggu. Mohon maaf, Pak Akil, sepertinya suaranya nggak keluar. Oh iya, udah jelas? Nah, udah. Nah, jadi untuk penjelasan materi hari ini akan dibawakan oleh mentor kita tersayang lagi nih, Kupu nih. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu langsung aja nih, kita serahin ke Kupu nih. Silahkan, Kupu, untuk menjelaskan materinya ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah dapat waktu di Sabtu siang ini. Oke, langsung saja biar tidak usah panjang lebar, kita akan hari ini akan belajar localization dan timeout. Target peruan kita kali ini yaitu memahami apa itu localization, kita mengimplementasikannya, dapat memahami dark mode sama light mode, habis itu mengimplementasikannya juga, dan diharapkan teman-teman juga dapat membuat proyek selerhana menggunakan materi yang kita pelajari hari ini. Nah, langsung aja ke localization. Localization itu merupakan proses merender konten aplikasi yang dibuat ke dalam bahasa lain. Kita garisi dalam bahasa lain dan menyesuaikan aplikasi yang dibuat untuk setiap target pasar yang ingin Anda dukung. Nah, Android itu berjalan di banyak perangkat dan wilayah, dan untuk menjangkau sebagian besar pengguna, aplikasi harus menangani teks, file audio, angka, mata uang, dan grafik sesuai dengan lokal tempat aplikasi Anda digunakan. Jadi, Android itu bisa punya fitur yang namanya localization, yaitu menyesuaikan tempat wilayah pengguna. Jadi, kita bisa mengubah bahasa, atau mengubah teks, file audio, angka, dan semacam-macamnya, menyesuaikan wilayah pengguna. Nah, habis itu resource adalah string text, kata letak, suara, grafik, dan data statis, lainnya diperlukan aplikasi Android Anda. Dan aplikasi dapat menyertakan beberapa kumpulan resource yang masing-masingnya digusesuaikan untuk konfigurasi perangkat yang berbeda. Dan saat pengguna menjalankan aplikasi tersebut, Android otomatis memilih dan membuat resource yang paling sesuai dengan perangkat. Nah, jadi itu resource itu sesuai namanya sumber daya atau resource, itu berguna untuk menampung resource-resource yang kita gunakan, dapat berupa teks, layout, atau XML, suara, atau file-file suara lainnya, bisa juga grafik, berbentuk drawable, dan juga bisa juga data statis atau berbentuk raw, seperti yang kita gunakan pada pertemuan sebelumnya, kita kemarin menggunakan JSON untuk menampung dummy datanya. Nah, itu kayak kira-kira resource, itu berguna untuk menampung hal-hal yang kita gunakan di aplikasi kita. Nah, setiap kali aplikasi berjalan di lokal, tempat Anda tidak memberikan teks khusus lokal. Android akan membuat string default dari rest value string.xml. Nah, jika file default ini tidak ada, atau jika string dibutuhkan aplikasi Anda tidak ditemukan, maka aplikasi Anda tidak akan dapat berjalan, dan kemudian akan menampilkan error. Jadi, ya gitu, jadi misalkan salah satu resource kita yang penting, seperti strings.xml itu tidak ada, ya pasti aplikasi kita bakal error. Dan salah satu contohnya resource yang menggunakan lokalisasi itu, misalkan ini, strings.xml, yang di mana kalau pertemuan sebelumnya itu kita menggunakan strings.xml itu untuk menampung string-string yang kita gunakan di aplikasi kita. Dan kalau kita menggunakan lokalisasi, misalkan nih, kita defaultnya kan menggunakan, membuat aplikasi Android itu, strings-nya berada di rest value strings.xml. Nah, defaultnya itu aplikasi Android menggunakan bahasa Inggris. Bisa juga sih langsung kita isi dalam bahasa Indonesia, tapi defaultnya terserah, bisa digunakan sendiri, tapi kalau defaultnya itu berada di rest value strings.xml. Dan itu berisi teks bahasa Inggris untuk semua string yang digunakan aplikasi tersebut, dan termasuk untuk string bernama title. Jadi, teman-teman kalau mau pengen ubah nama aplikasi, atau menambahkan string, atau mengubah, atau menelapus, tinggal di cek aja dia file ini, nanti tinggal diubah-ubah aja. Nah, terus misalkan kalau kita pengen lokalisasi menggunakan bahasa Perancis, atau ingin pengen aplikasi kita itu men-support bahasa Perancis, ya kita tinggal tambahkan aja folder baru di dalam rest, itu sama seperti sebelumnya, tinggal ditambahin imbuhan, atau postfix-fr, atau French, strings.xml. Nah, nanti itu strings.xml yang berada di values.fr itu, dia akan menampung bahasa string-string yang berbahasa Perancis, jadi tinggal menerjemahkan yang defaultnya, yaitu di bahasa Inggris. Misalkan kalau kita pengen bahasa Jepang, berarti tinggal tambahin, atau tinggal buat folder baru yang namanya values-ja, atau j-pen. Nanti tinggal dibuat aja, tinggal translatekan bahasa Jepangnya. Nah, selanjutnya kita akan memasuk ke T-Mode, yaitu ada dua jenis. Mode yang kita gunakan di Android itu ada light mode sama dark mode. Kalau light mode ini tampilannya membuat layar ponsel menjadi terang seperti pada defaultnya. Jadi, di aplikasi Android kita itu defaultnya kita menggunakan light mode. Nah, ada juga mode yang lain namanya night mode. Nah, tampilan yang membuat warna layar ponsel menjadi lebih gelap, terutama pada pencahayaannya, dan warna dasarnya yang gelap atau hitam. Yang sesuai namanya, dark mode atau night mode ini akan mengubah tampilan atau warna atau tampilan menjadi lebih gelap. Dan itu biasanya digunakan pada malam hari, biar nggak terlalu terang banget untuk ya nggak terang banget, ya nggak menyakiti mata. Nah, biasanya aplikasi-aplikasi sekarang sudah menyediakan dua mode ini. kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke codingan atau proyeknya. Nah, saya share screen dulu. Ini screen aja. Nah, kira-kira aplikasinya akan menjadi seperti ini. Ini kita gunakan aplikasi sebelumnya, yaitu Movie App. Nah, karena kita akan menerapkan localization dan theme mode, nah, biasanya itu akan dibuat halaman setting. Jadi, biar kita mudah mengakses atau mengubah localization atau theme mode-nya. Nah, ini juga saya buat menu setting atau pengaturan. Ini karena lagi bahasa Indonesia. Misalkan, nah, kira-kira gini pengaturan. Nah, nanti misalkan kita akan menggunakan bahasa Inggris. Tinggal kita klik aja. Inggris nanti akan recreate activity ini dan akan mengubah menjadi bahasa Inggris. Tadi ada log mode. Dibuat lagi jadi mode malam. Nah, tinggal kita back. Nanti semuanya akan menjadi bahasa Inggris. TV series, movie. Ini ada halaman about yang saya buat tentang buat apa? Nampilkan kira-kira apa localization. Nah, kan this app is made by John Do. Kita ubah lagi. Jadi, bahasa Indonesia yang nanti akan menyesuaikan sesuai pengaturannya. Nah, aplikasi ini dibuat oleh. Kalau pengen mengubah mode malam, tinggal dibuat switch. Tinggal diubah. Nanti dia akan berada di mode malam. Oh, ini matikan ya tinggal balik lagi. Nah, kira-kira aplikasi yang kita akan buat itu seperti ini. Abis itu apalagi ya. Lanjut ke codingannya. Sederhananya kita ingin membuat, oh iya, sama satu lagi kita juga bisa selain kita mengubah localization secara programmatically, kita juga sebenarnya sih bisa menyesuaikan dengan bahasa dari si sistem. Misalkan, ini kan lagi menggunakan bahasa Inggris kan ya, pengaturan sistemnya. Nah, misalkan kita ubah nih. Tapi sepertinya sih udah bisa menyesuaikan sistem ya. Soalnya udah dibuat, kemarin udah dibuat menyesuaikan set reference atau pengaturan dari si aplikasinya. Tapi kita coba aja dulu. Ada di sistem. Language and input. Ini kita ubah jadi bahasa Indonesia. Coba kita cek lagi aplikasi kita. Apakah akan berubah? Harusnya sih nggak berubah ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Andi Setiawan. Kalau mode itu dari program atau dari Android-nya udah ada. Nah, pada secara default-nya, kita itu... Secara default-nya sih Android itu pas kita buat project itu sudah menjediakan times-nya. Nah, ini kan kalau kita klik values, times ada dua nih. Ada yang times biasa sama times.xml yang naik. Nah, sebenarnya sih dari Android Studio udah meng-generate dua tema tersebut. Cuma pada saat saya membuat aplikasi ini, saya membuatnya menjadi... Secara apa ya... Menggunakan pengaturan, yaitu menggunakan switch, toggle button on-off ini. Jadi, mau buatnya secara programmatically. Tapi, kita juga bisa menyesuaikan dark mode ini sesuai pengaturan aplikasi kita. Kalau nggak salah, ada di pengaturan mana ya? Tidak ada di codingan yang... Best activity, kalau nggak salah. Ya, bukan. Ada di settings activity. Nah, ini kayaknya saya dari pengaturan sih ini. Jadi, kalau kita pengen mengubah, menyesuaikan sistem atau sistem Android, kalau nggak salah, ada di AppCompat Delegate, follow... Follow system, kalau nggak salah. Jadi, aplikasi kita akan menyesuaikan dari si sistem. Misalkan, mode naik, follow system. Jadi, dia aplikasi kita akan mengikuti dari si sistemnya. Kan, biasanya kan ada beberapa HP baru kan ya. Biasanya kalau kita tarik status bar-nya, ada di quick action-nya nih. Biasanya kan ada, kadang ada menu mode naik. Nah, misalkan kalau kita menggunakan... Biasanya kan, bentar nih. Jadi, sebenarnya itu ada function namanya AppCompat Delegate, set default naik mode. Terus kita AppCompat... Maaf nih ya, agak ngelai. Follow mode naik system. Nah, kalau kita menggunakan ini, pada saat kita menggunakan function ini, yaitu AppCompat Delegate, set default naik mode, dan isinya yaitu mode naik follow system. Jadi, kita akan bisa menggunakan... Kita akan mengikuti dari pengaturan sistemnya. Jadi, misalkan kita lagi di quick action nih, misalkan ada menu dark mode nih. Kita klik, nah, aplikasi kita akan menyesuaikan dark mode tersebut. Nah, misalkan kalau aplikasi yang... Maksudnya, kalau HP Android yang nggak punya menu tersebut atau quick action tersebut, ya... Kalau nggak salah ini sih, ada di fitur Android... Berapa ya? O kali. O apa? P gitu. Kalau nggak salah. Jadi, misalkan kalau kita nggak punya quick action tersebut, biasanya sih kita akan membuatnya secara programmatically, yaitu menggunakan if-else nih. Menggunakan if-else, yaitu sesuai pengaturan atau kita juga bisa menyesuaikan aplikasi kita mengikuti dari pengaturan sistem. Kayak gitu sih, kira-kira Andi. Gimana? Dari program? Maksudnya gitu kan? Atau... Kurang gitu? Dari program atau dari Android-nya udah ada? Ya, kira-kira gitu sih. Tapi kalau ada pertanyaan lagi atau emang masih kebingungan, silakan ditanya, chat, atau open mic juga boleh. Oke. Jadi, tadi kita mau merubah jadi bahasa Indonesia kan. Cuma, dia nggak bakal mengikuti, apa namanya? Nggak bakal mengikuti pengaturan sistem, karena udah dibuat aplikasi ini akan mengikuti set preference dari aplikasi Movie App. Nah, kalau teman-teman masih bingung apa itu set preference itu, nanti teman-teman bisa kulik lebih dalam lagi. Jadi, sih singkatnya itu set preference itu sebuah file yang menampung... Jadi, set preference itu file yang menampung pengaturan-pengaturan atau beberapa data primitif yang disimpan oleh aplikasi kita. Nah, jadi itu dia bakal disimpan di sebuah file. Kalau nggak salah sih file-nya berbentuk XML juga. Kalau nggak salah ada di file... Nah, device file explorer. Ada di data. Nah, ini device file explorer ini. Jadi, itu file explorer yang ada di emulator ini. Jadi, data. Ada di data. Miko Movie App. Nah, jadi itu preference itu bakal disimpan di sini. Oke. Jadi, set preference ini bakal disimpan di movie app.prev.xml. Nah, kalau kita klik dua kali, dia akan menampilkan kaya-kaya isi file seperti ini. Dia akan menampung pengaturan dark mode. Dia akan... Valuenya itu adalah boolean. Atau boolean itu true atau false. Jadi, dark modenya akan diaktifkan atau nggak. Dan bahasanya dia akan disimpan di set preference ini. Ya, itu tadi terakhir berarti menggunakan pengaturan dark mode-nya mati dan bahasanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, itu singkatnya sih set preference itu menampung itu ya. Buat menampung pengaturan-pengaturan yang ada di aplikasi kita. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita membuat, apa namanya, buat localization atau membuat support aplikasi kita menjadi di beberapa wilayah. Terutama bahasanya, string.sml-nya. Pertama, kita klik dulu nih, string.sml kita. Oh, bukan-bukan. Salah-salah. Pertama kita buat dulu, misalkan kita akan menggunakan bahasa Malaysia mungkin. Klik kanan di values. New. Values resource file. Nah, habis itu pilih lokal, lokali. Nah, pilih bahasa yang ingin kita terjemahkan, misalkan Malaysia. Malai. Nah, Malai kan ada beberapa spesifik region kan, misalkan kita gunakan yang Malainya aja. Nah, habis itu file namenya, ya pasti kita namain ya sama, karena kita pengen mengubah bahasanya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa lihat, jadi string-nya nanti di folder-nya itu akan menambah 3, akan menambah 1 file, yaitu file yang kita ingin translate tadi. Oh, di sini berarti Malai. Nah, teman-teman nanti kalau pengen menerjemahkan dari bahasa Inggris, atau tadi dari bahasa Inggris, saya tinggal buka aja open editor. Nah, kalau teman-teman open editor. Nah, kalau tadi kan itu yang kalau kita klik kanan, terus kita new value resource file, nah itu akan, apa namanya, kita akan membuatnya secara manual. Jadi, kalau kita membuatnya secara manual, otomatis kita nggak bisa melihat yang, kita nggak bisa secara apa ya, jelas men-translate yang ada di translation editor ini. Jadi, kalau pengen dia lebih gampang sih, kita ingin menambahkan localization-nya sih dari translation editor-nya aja langsung. Jadi, jadi translation editor, kita klik gambar blog ini, add local, tulis Malaysia, Malaysia. Nah, jadi nanti si Android Studio-nya bakal membuat localization-nya secara otomatis. Jadi, kita akan memudahkan kita untuk menerjemahkannya lah gitu. Nah, misalkan kalau di movie, di bahasa Malaysia, misalkan movie, apa ya, kayak gitu lah itu ya. Jadi, saya kira-kira kalau ingin membuat localization-nya cuma karena saya nggak terlalu tahu bahasa Malaysia, jadi kita hapus aja kali ya. Nah, teman-teman kan berikan ada Malaysia, ada bahasa Indonesia, nah kira-kira teman-teman nanti bisa menerjemahkannya tinggal di kotak-kotak ini, setting situ pengaturan, language dan bahasa, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mengodingkan localization tersebut. Kalau base activity-nya dihapus dulu. Context, habis itu. Kita coba lagi. Nah, jadi kan kita kan udah buat resource string XML-nya di bahasa Indonesia tadi. Misalkan tadi lagi buat bahasa Malaysia. Nah, kita tinggal run aplikasi kita. Yang di sini nggak usah dipeduliin. Base activity ini. Nah, sampai sini kira-kira teman-teman ada pertanyaan. Silakan boleh di... Kalau mungkin mau open mic, bisa aja. Silakan. Ini kan bahasa sistem kita masih bahasa Inggris. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Kita ubah dulu ke bahasa Indonesia. Sistem. Language. Kita ubah jadi Indonesia yang utama. Kita buka movie app kita. Nah, kalau teman-teman bisa lihat nih, jadi berubah. Jadi, menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, sebenarnya ada dua cara untuk mengubah bahasa Indonesia. Maksudnya, cara mengubah localization. Pertama, secara otomatis menggunakan sistem dari si Android. Dan yang kedua, kita bisa manual mengubah bahasa tersebut menggunakan pengaturan yang ada di setting. Kalau menggunakan pengaturan yang di setting, kita harus membuat base activity kelas baru lagi, yaitu base activity. Dan base activity itu akan... Dan apa ya? Pokoknya semua aktif. Kita kan sudah buat nih, base activity. Terus, jangan lupa pas kita... Kita override dulu, attach base context. Nah, kita buat set preference kita untuk menyimpan data-data kita. Kalau di sini, kita akan menyimpan data bahasa yang kita gunakan. Pengaturannya. Habis itu kita load. Habis itu sudah kita load. Kita akan menggunakan function yang namanya... Apa namanya? Local update context. Kita akan menggunakan function yang namanya... Yang berada di kelas context utils update local. Nah, kita akan menggunakan function ini update local. Kalau ingin manual di halaman pengaturan, kita gunakan. Dia akan ngebalikkan konteks proper. Yang dimana konteks proper itu akan dimasukkan ke file local update context dan akan ditaruh di super.attach-based context. Nah, jadi kita sudah buat base activity. Kita sudah buat kelas base activity. Nah, habis itu semua activity yang kalian gunakan, atau teman-teman gunakan. Misalkan about activity, detail activity. Harus mengextend base activity yang telah kita buat. Jadi pada saat setiap activity yang kita buat, dia akan mengeksekusi kode yang ada di baris block code yang ada di sini. Jadi, pas setiap kita menggunakan... Dari kita pindah ke activity yang lain, sebenarnya itu tujuannya untuk mengubah bahasanya. Kalau menggunakan pengaturan ini. Oke, sistem pengaturan. Tapi ada juga cara yang lain tadi, yang pertama. Yaitu menggunakan, mengikuti bahasa dari sistem. Kira-kira gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan tentang localization. Mungkin agak masih yang bingung kali ya. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita lanjut ke time mode kali ya. Nah, habis itu kita akan lanjut ke time mode. Ini ada di settings activity. Kalau teman-teman ingin lihat layout-nya. Bisa ada di layout, settings, activity settings. Nah, kalau teman-teman bisa lihat. Kalau pengen buat drop-down gitu, tadi menggunakan text input layout. Di dalamnya ada auto-complete text view. Kalau teman-teman ingin ada toggle button gitu atau switch, tinggal tambahin switch material. Nah, kayak kira-kira sih gitu tampilan setting-nya. Nah, habis itu tinggal kita buat listener aja. Dari si switch material. Kalau di sini namanya kan switch dark mode. Switch dark mode. Nah, ini is check. Jadi, kan kita kan gunakan set preference untuk menyimpan pengaturan-pengaturan aplikasi kita. Jadi, pertama kali pas kita init switch dark mode-nya, kita dapetin dulu pengaturan dark mode-nya. Misalkan dia true, ya berarti dia akan follow true, berarti si switch-nya ini bakal dalam keadaan on. Habis itu kita buat check listener-nya. Nah, sebenarnya sih ada di sini sih. Kode utamanya tuh ada di sini nih. UpCompat Delegate. UpCompat Delegate Set Default Night Mode. Nah, UpCompat Delegate ini ada beberapa parameter atau konstan yaitu ada mode night no. Mode night no ini berarti kita mendisable dark mode kita. Yang artinya kita akan menggunakan yang tema yang like ini. Yang like mode-nya. Kalau pengen meng-enable dark mode-nya tinggal pakai mode night yes. Tapi kalau pengen mengikuti pengaturan sistem Android, tinggal tambahin yang mode night follow system. Nah, misalkan kalau auto battery sama auto time ini sih, kayaknya sih mengikuti sistem juga. Cuma kalau auto battery mungkin dia akan mengikuti baterai kita berapa persen mungkin. Saya juga belum terlalu mendalami juga. Kalau auto time mungkin untuk mengikuti jam waktu, itu bisa kan ada kan ya Android yang misalkan kalau lewat dari jam 6 dia akan mengubah jadi naik mode. Dan kalau unspecified, kurang tahu. Ya kira-kira sih gitu. Tapi kau pengen lebih lanjutnya lagi mungkin bisa dicek aja di developer Android, UpCompat Delegate. Nah, ini mode naik auto. Dia udah deprecated. Harus menggunakan mode naik auto time. Nah, kalau auto battery berarti naik mode which use dark mode when the system battery all. Berarti kalau auto battery itu dia akan dinyalakan atau di-enable pada saat battery saver itu aktif. Nah, berarti selain ya kalau battery savernya nggak mati, ya berarti dia akan menggunakan light mode. Kalau auto time ini automatic switching dark or light based on current time. dan ini juga deprecated, kita harus jadi sebenarnya sih ngikutin auto time juga menggunakan waktu, bisa ada beberapa aplikasi Android yang kalau dari jam 6 itu nyala. Tapi sih disarankan menggunakan auto battery. kalau follow system, ya mode which use the system night mode setting to determine if it's night or not. Jadi, dia akan ngikutin pengaturan Android. Kalau pengaturan Android yang naik mode, ya berarti aplikasi kita ngikutin. Kalau dia pengaturnya kagak, berarti dia akan ngikutin pengaturan tersebut lah. Kalau mode night no, berarti night mode which use always use light mode in a blink not night quality regardless of the time. Jadi, dia akan menggunakan light mode dan kalau yes, dia akan menggunakan dark mode and specified mode for night mode. Nah, ini kurang tahu. Kira-kira sih gitu, kalau pengen ngubah secara programmatically, coba kita lihat temps.xml yang night. Jadi, sebenarnya sih nggak jauh beda ya yang temps.xml sama yang night ini. Nah, coba kita lihat dulu. Pertama, dia sama-sama punya color primary, punya color varian, color on primary, color secondary, secondary varian, color on secondary, dan status bar color. Nah, kalau teman-teman yang baru belajar Android, mungkin bingung nih, temps.xml ini apa. Nah, temps.xml ini sih sebenarnya berguna buat kita styling tampilan Android kita, entah itu view-nya. Misalkan kita pengen ngubah bottom navigation nih. Kita pengen ngubah bottom navigation ini menjadi warna kuning. Nanti kita harus mengaturnya di temps.xml ini. Misalkan kita mengubah action bar ini yang jadinya ungu, kita pengen ngubah jadi warna biru. Nah, kita akan ngubah berarti color primary bisa kita ubah jadi warna biru. Nah, kira-kira sih gitu, kalau tentang, kayak CSS bukan. mungkin mirip sih, mirip kayak CSS gitu, cuma mungkin sintaksnya agak berbeda, kalau kita kali ini menggunakan XML, kalau CSS itu menggunakan cascading styleship gitu. Jadi mirip-mirip buat ngubah-ngubah tampilan warna, dan beberapa bentuk yang lainnya. Kira-kira gitu sih. Kira-kira Bang Ebay ada tambahan mungkin? Di time mode sama localization? Atau Bang Akil mungkin? Ini suaranya masuk kan? Masuk-masuk. Bang Pegunian ini. Masih ada dengan Bang Pegunian. Kayaknya sih itu aja ya. time localization kita bisa buat tadi di strings ini, kita open editor, kita recap aja lagi. Kita recap aja lagi. Pertama, kita kok pengen buat kita recap lagi. Mungkin kok pengen nambahin bahasa, kita tinggal klik globe ini, terus tinggal cari bahasa apa yang pengen digunakan. Nanti dia akan muncul di kolom yang selanjutnya. Nanti juga akan menambahkan file di strings-nya. Habis itu tinggal kita klik-klik aja, kita translate-in yang ada default value-nya. Kita translate-in. Sebenarnya sampai situ udah selesai localization-nya. Tinggal kita ubah aja. Nanti kita run, kita ubah bahasanya di pengaturan. Nanti dia, aplikasi kita akan mengikuti sesuai pengaturan. Dan cara kedua, kita bisa juga menggunakan set preference untuk mengubah secara programmatically localization-nya. Misalkan di sini tadi ada set preference language. Habis itu kita ubah menggunakan context-utils update local. Dan kita harus buat dulu base activity-nya. Dan kalau udah dibuat, tinggal di extend di semua activity yang kita gunakan. sepertinya sih itu aja. Kalau di settings activity tadi, setelah ubah ini, apa ya? Oh ya, pas sederhana saat kita pencet drop down ini, kita pencet drop down, kita pasangin listener dulu. Misalkan kalau dia pencet yang Indonesia, dia akan menuliskan atau mengedit pengaturannya di set preference menggunakan width, set preference edit. Terus kita tambahin put strings. Sesuai yang kita pilih tadi, berarti Indonesia, berarti kita akan menuliskan set preference dengan key language, Indonesia, value-nya Indonesia. Habis itu kita apply. Nanti pengaturan di set preference-nya akan berubah. Terus kita tinggal panggil aja recreate. Nanti dia akan ngebuat settings activity ini akan di recreate kembali. Nah, kalau dibuat kembali kan berarti dia akan mengeksekusi yang ada di attached-based context. Nah, habis dari attached-based context ini kan dia akan mengeksekusi code block ini, yaitu kita akan mengambil pengaturan set preference-nya language, habis itu kita update lokal, kita return ke super-nya, dan pas dia recreate otomatis dia jadi bahasa localization yang kita inginkan. Habis itu kalau dark mode kita sebenarnya sederhananya menggunakan function upcompate delegate set default night mode tinggal tadi menggunakan parameter ini sehingga sesuai kebutuhan pengen menggunakan settings gitu berarti tinggal pakai mode night mode yes kalau pengen menggunakan mode night auto battery berarti tinggal ikutin pengaturan baterai yang di android baterai separatif udah paling kalian pengen ubah-ubah kalau tampilan night mode-nya kayak gimana ada di times.xml night tinggal kalian ubah-ubah disini paling sih itu aja sih kalau untuk timeout kita ya itu aja mungkin satu lagi kali ya jadi sebenarnya teman-teman kalau pengen biar lebih bagus sebaiknya juga teman-teman menggunakan baca-baca yang namanya material design material design ini apa ya kesepakatan design dari google gitu jadi nah disini ada kejelasannya kalau button navigation itu penggunaannya kayak gimana kayak kira fungsinya seperti apa peletakannya kayak gimana bisa dibaca-baca nih material design dan implementasinya bisa banyak ada di android web flutter dan ios kalau kita berarti menggunakan android bisa teman-teman baca cara menggunakan button navigation berarti tinggal taruh tinggal kita buat parent layout kita tambahin button navigation view terus kita buat menu resource-nya pasangin navigation item selected listener kalau dia pencet yang item pertama ngapain kedua ngapain sama styling kalau yang berhubungan sama times tadi misalkan teman-teman pengen mengubah jadi kayak begini nanti di bawahnya dijelasin juga bottom navigation timing example ini pengaturannya nih time navigation style ada di time xml jadinya kita pengen mengubah bottom navigation entah itu warna atau bentuk ada di situ kira-kira sih gitu nanti teman-teman baca-baca aja lagi ini sambil praktekin yang ada di sini ya itu aja sih ada penjelasan mungkin sampai sini yang kurang jelas atau gak gerti mungkin dari siapa nih Teguh Olive Ferry Augie atau Andi Ahmad Zakir atau siapapun kalau ada pertanyaan silahkan soalnya materinya sudah habis oke ada localization masuknya ke translate string lokal doang kan gak termasuk dari data dari response json response json itu yang dimaksud yang di aset yang mana ini ya betul kalau yang localization bakal masuknya ke bagian rest doang seingat saya kalau yang di aset dia gak bakal terpengar normal localization jadi betul gak termasuk dari data response json ya kayak gitu mungkin kalau dari bank ebay ada tambahan bank ebay mungkin terkait localization ini apakah aset juga terkena localization sehingga saya sih resource jadi kita bisa nge-bundra sesuai localization values juga kira-kira sih gitu gimana kita cari aja juga is asset affected efek efek ok i-localize them is my only option to put some hardcore to pick the right file this isn't supported directly but i-localize 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 localization di folder asset tersebut misalkan kita menggunakan ditambahin apa namanya false fix tapi tetap ada di string seleksi paling kira-kira sih gitu must go jadi sebenarnya tidak akan berpengaruh ke asset cuma kita juga bisa mengubah localization yang ada di asset menggunakan beberapa trick sepertinya oke gitu ada lagi cuma teman-teman ada pertanyaan nggak atau bingung kalau kesah protes nama webnya web material untuk styling gimana teman-teman apa ada pertanyaan dari materi hari ini tentang localization sama temot pastikan teman-teman sering melihat kan di aplikasi itu ada kita bisa ganti tema terus juga bisa ganti bahasa sesuai yang kita pengen nah itu ternyata caranya itu ya kayak gini lah simpelnya tonton bingung atau gila nih nah ini kalau kita aktifkan penghemat baterainya atau baterai servernya dia akan ngikutin juga naik modenya naik modenya kayak gitu gitu sih oke gitu gitu guys mantap 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 ya pokoknya mantap mantap oke sebelumnya teman-teman udah nyoba-nyoba buat projek-projek praktekin oh ya betul tuh dari pertemuan satu tuh udah dicoba belum coba dicat dong kira-kira ada yang udah atau ada kesulitan gak kesulitan betul-betul gimana apa lancar semua dari awal sampai sekarang apa udah pada nge-clone udah pada buka belum nih repo-nya Android Study Jam di BDSC GitHub disitu tuh kodingan yang kuku ya kuku tampilin itu tuh bakal ada disitu semua nanti udah sih udah dari sekarang udah ada juga udah di-push juga ya nggak ada teman-teman oh iya kalau misalkan ya kan nanti di akhir kelas itu bakal ada sertifikat ya emang udah di-provide dari Google DC-nya jadi khusus untuk Android ini emang udah disediain materi dari sana eh materi sertifikat dari sana namanya certificate of completion gitu nah syarat buat dapetin sertifikat itu tuh sebenernya teman-teman tuh harus ngikutin semua rangkaian materi yang kita berikan nah kalau kita ngasihnya itu dengan cara nanti kan kita di akhir ada submission ya ya simple aja sih sebenernya tentang yang udah kita jelasin nah dari submission itu kalian coba kerjain dan nanti kumpulin nah setelah kalian kumpulin kita cek kesesuaian ya kan nah kalau bisa udah sesuai nah nanti kalian tuh bisa dapet lah certificate of completion lumayan tuh ini soalnya udah emang di-profit dari Google-nya langsung sih nah terus juga selain belajar dari kelas ini untuk belajar dari study jam tuh bisa juga dari course yang waktu itu udah pernah dikirimin tuh yang waktu itu di discord udah pernah gue kirim itu tuh ada disitu tuh lengkap juga sih itu sebenernya kurang lebih sama martiri seperti apa yang kita pelajarin cuma dia bisa belajar ini bener-bener basic dari code link awal misalkan yang baru masuk ke programming itu bener-bener dikelalin satu-satu di course itu gitu nah kalau untuk yang submission nanti mungkin sih sebenernya cara gampang aja sih kalian tinggal lihat-lihat aja kodingan yang udah dikasih di repository nah nanti kalian coba aja ikutin gitu kodingannya nah kalau selama kalian ikutin yang bener misalnya bener harusnya sih dijalankan bisa nah nanti pas kalian ikutin terus gak bisa itu baru nanti kalian tanya gitu itu itu sih paling untuk sekilas nah jadi bikin aplikasinya bebas ya bisa-bisa kalau ini pertanyaan dari Olivia jadi bikin aplikasinya bebas tapi saya pakai orang atau saya pakai orang kayak misal satu oh gak jadi nah gimana nih sebenernya sebenernya kita masih masih kita kaji lagi sih untuk detail-detail submissionnya kayak apakah nanti kan besok materinya sebenernya sampai API tapi nanti mungkin kita pertimbangkan lagi apakah besok akan review materinya aja atau ini sih atau kita bakal lanjut API atau udah besok kita mungkin review materinya gitu nah kalau untuk aplikasi sih mungkin nanti aplikasi satu kayak gini sih misalnya ini kan sekarang kita lagi bikin aplikasi movie movie app movie app nah nanti di movie app ini tuh ya kalian bisa mengimplementasikan materi dari awal kayak pertama kan kita belajarnya views of view group nah itu otomatis udah diimplementasikan dong di aplikasi ini itu checklist udah checklist terus yang kedua kita belajar resep review intent nah intent juga di aplikasi ini ada juga nah itu ada checklist juga tuh terus tiga resep review resep review juga udah bisa ditampilin di aplikasi ini berarti lolos sampai materi ketiga terus materi keempat apalagi itu minggu kemarin apa ya ku materinya ku minggu keempat itu oh fragment fragment navigation nah navigation nah navigation juga udah diterapin disini pake bottom navigation view yang di bawah itu yang film dan tangan film checklist juga terus yang kelima apa nih oh ini yang hari ini kita pelajarin tentang localization dan time mode nah ini udah ada di aplikasi yang kukuh sekarang buat juga nah berarti kalau misalkan kukuh dikasih submission buat submission akhir dia submit pake aplikasi ini itu udah lolos berarti gitu itu kurang lebih sih nah kalau kayak ya gitu Olivia apakah sudah cukup terjawab nah kalau Andi saran oh oh berarti ya kalau misalnya saran Andi ini aplikasi yang full aplikasi semua materi mungkin nanti bisa kita jadi patokan yang sekarang ini yang movie app ini karena dari satu ini pun bisa mencakup semuanya materi yang udah dijelaskan sebelumnya nah besok misalkan kita lanjut lagi belajernya pake API nah bisa juga pake aplikasi ini karena nanti bisa dilanjutin lagi berarti Bang Atil nanti API nya mungkin bukan movie app berarti ya berarti harus beda dari movie app gimana oh jadi jadi oh API nya API yang lain nih ya jadi biar teman-teman bisa ya ya boleh jadi kita langsung kopas gitu oh boleh nanti mungkin kita ngobrol lagi kali ya mau API nya bebas atau disatuin aja gitu ya boleh nanti kita ituin lagi sih kita lagi liat-liat lagi atau teman-teman ini sih atau teman-teman punya saran nanti aja dah nanti pas kita udah di networking aja nanti mungkin ya besok ya teman-teman besok ikut lagi besok karena terakhir materi sih besok sih gak ada materi setelah itu besok mungkin kita sih kalau emang bisa nanti kita belajar API besok dan keburu kalau keburu kita sekali nge-review materi dari awal lagi sih nah nanti untuk submission akhirnya pakai API apa terus juga detail aplikasi gimana nah itu nanti besok juga kita informasiin ya oke teman-teman itu sih paling kalau untuk seputar kelas kita oke oke nah gimana teman-teman ada lagi yang yang ditanya ya tapi sejauh ini gimana kalau dari teman-teman apakah masih belajarin masih memahami kodingan-kodingan yang udah ada atau kalian sebenarnya udah paham ya apa kalian belum paham konsepnya masih memahami juga atau kalian udah paham konsepnya tapi kodingannya belum paham teman-teman bisa kan keluhan dari git maksudnya git bisa kan github gitu oh iya iya betul clone clone dari github bisa gak teman-teman apa ada kesulitan malah pas clone githubnya mungkin yang bagian non-TI mungkin agak kesulitan apa udah bisa Olivia Olivia kan bukan dari TI gimana kalau untuk ngeliat repository pindahin kodingannya plan live studio ada kendala gak oh gak ngerti pake github mungkin apa ya ini aja aku cara-cara clone aja kali ya bisa 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 di oke boleh 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 harus install git dulu berarti aku gak dari install git paling gak usah pake langsung itu aja aku import dari github kan bisa kan di android studio bisa 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 coba dulu mungkin tapi strukturnya agak beda di android repo nya si gdsc oke atau ini oh atau gak usah download git ini aja aku pake download szip aja oh iya bisa ini pertama teman-teman ke github dulu belum ganti nih ku screennya oh iya lupa oke news sudah kan udah berbeda udah masuk nah jadi teman-teman ya pasti buat github dulu kalau udah nanti tinggal cari aja gdsc winjakarta kan harusnya sih udah di add semua ya kan kalau ada belum nanti bilang aja pokoknya your organization misalkan you have been added nah nanti tampilan gdsc nanti kayak begini nanti tinggal pilih repository android study jam 2022 nah pas teman-teman klik nanti itu udah ada tuh materi projek-projek dari materi sebelumnya dari day 1 introduction habis itu layouting linear layout intent explicit intent habis itu dan recycle review dan semuanya nanti teman-teman bisa lihat disini habis itu tinggal pencet tinggal pencet kode download zip nah nanti tinggal start download aja open oke nah tinggal di isinya android study jam 2022 main tinggal di extract entah kemana misalkan desktop nah sekarang tinggal teman-teman buka android studio ini close dulu projeknya nah tinggal open nanti kan tampilannya kayak begini open tinggal tadi cari letaknya dimana kalau tadi kan di desktop desktop aset desktop tadi cari android study jam nah nanti teman-teman yang folder yang mensupport android studio bakal berubah ikonnya menjadi android gini tinggal misalkan mau buka dice roll tinggal buka dice roll nanti android studio bakal itu apa namanya bakal open sendiri tinggal tungguin ya udah bisa langsung lihat nah coba dulu nanti kalau misalnya ada masalah pas nanti nge-clone atau android studio nya gak mau kayak gini kan careran oh careran udah ntar tinggal tungguin aja nih careran boleh nambahin gak boleh misalnya itu kan tadi kan file nya udah ada di desktop itu juga bisa langsung ditarik aja ke icon android studio kalau icon nya ada di desktop oh baru tau juga nih iya ibeni suka ada trik-trik khusus soalnya ibeni banyak trik-trik khusus ibeni cuma sayang disini gak ada jadi mungkin kayak gini kali ya ditarik gini terus ke icon gitu ya open with oh iya ibeni canggih-cangih ini trik-trik ini aduh kayak gitu teman-teman nanti mungkin tapi emang agak lama ya soalnya kalau masih baru pertama kali run biasanya itu dia bakal lama tapi kalau udah dua kali tiga kali dia bakal casing gitu jadi agak lebih cepat kalau caranya kita tungguin dulu nih misalkan ya oke ya mungkin teman-teman bisa sambil nanya-nanya atau ngomong apa gitu boleh bebas teman-teman tapi udah udah pada ini udah pernah pada buka kan maksudnya udah familiar kan sekidaknya sama Android Studio kan udah install kan udah install deh install udah lah ya harusnya harus dong dia udah ketemuan minggu ke-3 kalau tidak bisa install ya jadi sih nanti pas pengumuman submission sih harusnya semua udah di set up semua ya dari Android Studio mungkin dari pelajar-pelajarin jadi habis dari situ langsung dikerjain oke lagi indexing oke masih indexing library ya maaf nih teman-teman masih belum SSD jadi lama tapi sih akan lebih mantep lagi pakai SSD lagi sih betul-betul kalau emang teman-teman ingin mendalami lagi Android open donation boleh-boleh ini kan kita live stream di YouTube apa kita live YouTube aja kali kok ya kita open donation ya subaton kita subaton ngoding baru pertama ada gak kayak gini itu ya kalau belum ada nih ini baru nih penonton satu biji dua biji doang yang sufficient ada super chat ntar itu ada panel ntar kita oke jadi kalau pengen kita open tinggal tungguin semua loading-loadingnya teman-teman kan kemarin udah dijelasin cara buat emulator atau mungkin pengen di HP-nya sendiri tinggal aktifin aja USB dibagi di HP-nya ada di pengaturan developer option biasanya nanti teman-teman bisa tanya-tanya di Discord atau di cari-cari di Google cara ngeaktifinnya gimana biasanya sih kalau udah aktifin USB debugging nanti tinggal colok masuk kabel USB ke laptop habis itu nanti biasanya akan muncul di sini nama device teman-teman nah cuma karena disini pakai emulator berarti sih tinggal kita klik aja nih segitiga warna hijau itu run app atau pencet shift F10 bisa nanti teman-teman otomatis ini kan emulatornya masih nyala nanti dia berarti tinggal build dulu aplikasinya udah tinggal tungguin aja gitu kayak gitu sih run app emang sekali cara run ini bener ini ini Bang Andi ini suka konfigurasi oh konfigurasi kalau konfigurasi iya tadi ya kok ya kalau di HP oh konfigurasi kayak sih yang oh itu yang sebelahnya itu oh ini maksudnya oh bukan iya ya itu ya itu kan ada app nah itu kan ada edit configuration itu maksudnya apa oh ini biasanya sih kalau kita edit configuration ini misalkan coba kita baca-baca dulu biasanya sih kita kan kalau konfigurasi ini kita bakal menggunakan multi-modul jadi kita jadi di Android itu ada yang namanya modularization jadi itu kita apa ya jadi modul jadi kan misalnya ada satu aplikasi besar nih kan development itu bakal susah kalau kita menjadikan satu aplikasi besar tersebut nanti kalau ada pengambahan fitur atau maintaining debugging nah itu bakal bisa akan dibuat menjadi lebih kecil-kecil jadi modular itu disebut modularization nah biasanya sih kita akan mengatur modul-modul tersebut di configuration ini misalkan apa ya sebenarnya sih jarang juga sih gue apa tuh configuration ini biasanya tinggal run aja biasanya default epic epic nah ada juga namanya apa ya bundle gitu pengasal kayak AAB aku kan aku kan kayak ada dynamic fiturnya gitu mungkin Bang Ibe bisa bantuin kali apa ya kalau untuk pengaturan configuration ini kenapa gue buang buang penuh otak-atik itu ya ya tinggal itu aja sih paling tinggalan aja soalnya biasanya kan kalau apa gradernya udah kan modulnya kan biasanya kalau modul yang pertama kan modul app ya kalau pakai modul lain kan bisa nambah lagi tuh cuman kan kalau gradernya udah selesai buildnya udah aman sukses nanti dia otomatis muncul gitu cuman kalau belum sukses itu masih tulisannya masih edit konfigurasi kayak gitu berarti tinggal sebenarnya sih tinggal di build aja ya nanti gak muncul gitu harusnya sih kalau udah kesinkron otomatis langsung app muncul langsung niru nah kalau belum muncul berarti itu berarti ada apa-apa kalau app yang belum muncul masih edit konfigurasi berarti ya ada sesuatu berarti oh berarti yang dimaksud Andy mungkin waktu itu belum ada app-nya kali kayak gitu Andy apa gimana munculnya di tool figurasi dulu kali dia nah ya error gitu oke mungkin nanti di discord bisa atau mungkin sekarang Andy lagi standby gak nih di standby terus ini kayak Andy nih oh iya jangan-jangan dia setiap pertemuan gitu dia buka Android Studio oke nanti saya dicoba sendiri dulu oke oke nanti tanya-tanya aja di discord oke apa lagi nih tadi mau apain oh iya tadi kan kita abis klon dari git abis itu kita open abis itu tinggal tadi kita udah run oke udah sih roll udah apa lagi emulator kayak kemarin udah di lasin oke apa lagi ada lagi ayah mau nambahin lagi kalau baru pertama kali buka projectnya apa harus kesambung internet oh iya betul biasanya sih buat download dependensinya ya labelnya gitu dependensinya gitu ini padahal bang andi nih kayak oke berarti kalau gak ada lagi kita tutup aja tali ya mengakhir iya boleh kalau improvement gak ada lagi ya kalau masih ada kan nih yang mumpung masih kita bisa sambil praktekin karena nanti kalau di discord kan kita udah ya gak langsung kayak gini kan jadi mau praktekin apa-apa sih apa yang jelas itu sih yang penting harus bisa dulu kalian coba ini nanti kan ada nih repository yang baru nah kalau bisa sih ya kalian kalian satu-satu sih dari yang tadi sih dari yang awal nanti kalian buka kalian kan itu bisa kalian bandingin jadi apa perbedaannya nah nanti misalkan kalian ada bingung pas nanti buka kodenya ini buat apa ini buat apa itu gak apa langsung ditanya aja nanti di discord channel atau ditanya ke mentor langsung gak apa-apa gitu gitu sih paling ada lagi gak teman-teman sebelum kita cukupkan pertemuan hari ini tidak ada oke kalau tidak ada ya mungkin ya itu mungkin untuk materi hari ini cukup sampai sini aja jadi di hari ini kita belajar tentang localization dan time mode dimana localization itu berfungsi untuk menyesuaikan aplikasi kita dengan lingkungan dimana orang tersebut install aplikasinya terus juga contoh yang paling banyak digunakan itu kayak stringnya tadi untuk ganti bahasa di aplikasi terus juga yang kedua untuk time mode time mode itu ada dua ada light ada dark nah itu juga bisa disuaikan kapan kita mau pakai time mode apakah berdasarkan defaultnya atau keinginan mister atau gimana itu tadi bisa di-cuting juga itu sih paling untuk simpulan materi terakhir dari kuku atau dari IB terakhir ada tambahan dulu untuk penghiri kelas sebelum akhir kelas kalau dari gue sendiri sih sepertinya sih cukup sih mungkin bank IB ada gimana IB untuk penutup materi ini ada tambahan B sebelum akhir cukup oke nah kalau cukup semua mungkin sebelum kita akhirin banget nih kita on cam dulu kita foto bersama dulu untuk dokumentasi GDSC itu ya mungkin teman-teman bisa nyalain dulu kameranya tunjukkan wajahnya ya teman-teman kita tunggu saya satu bagaimana teman-teman kabarnya sehat semua nih jadi mau nyalain kamera gak ya enggak yaudah kita langsung aja screenshot ya yuk semuanya teman-teman kamera tiga dua satu lagi kayak satu dua tiga oke udah ya makasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Android Study Jam di kelima minggu ketiga ini semoga tetap konsisten karena kita sisa satu minggu terakhir aja kalau untuk materi sisa besok sih terakhir sih bakal nge-review singkat materi yang udah kita jelaskan dan belajar tentang apa itu API itu aja sih nah besok untuk kelas besok di hari minggu seperti biasa jam 10 pagi eh ditunggu teman-teman kehadirannya lagi ya udah sih mungkin untuk pertemuan hari ini kita jumpa kan aja dengan baca terima kasih teman-teman semua terima kasih terima kasih semuanya terima kasih pokoknya kita akhirnya aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih teman-teman semua terima kasih juga siap bang sehat bang sehat sehat abis gak liburan lagi nih kelas A nih cuanya gak ada kerja dulu deh kerja dulu deh kerja dulu deh kerja dulu deh berbeda itu